Kamera, rolling, action! Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya, Suchita Devi dalam program Ngovi, Ngobrol Bareng Untirta TV. Kami akan menyajikan informasi yang menarik serta informatif tentunya dari narasumber yang terpercaya. Badan eksekutif mahasiswa atau yang kerap kita panggil dengan sebutan BEM Universitas merupakan salah satu organisasi yang terpenting yang ada di dalam kampus, di mana saat ini baru saja dilantik BEM KBM Untirta untuk tahun periode 2020. Kira-kira program kerja apa aja ya yang diusung oleh BEM KBM? Sobat kampus juga pasti penasaran dong, Tapi, di mana ya kita bisa nemuin presma kita? Daripada penasaran, mending kita cari tahu aja yuk, di mana sih keberadaan presma kita sekarang? Halo kak! Halo kak! Halo kak! Jika iya Halo Sobat Kampus, nah sekarang kita udah bersama dengan Presma kita dan juga Wapresma kita, ada Kak Ibnu dan Kak Belmani. Apa kabar, Kak? Baik, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Buat Kak Ibnu lagi sibuk apa nih? Kalau kita sih sibuk hari ini, kemarin ya, kemarin itu ada pelantikan dan pilot publik. Terus juga hari ini ada IWD ya, Bel ya? Iya, persiapan untuk International Women's Day. Untuk kegiatan kuliah sendiri, Kak Ibnu lagi sibuk apa nih? Skripsian aja. Skripsian ya, udah skripsian. Kalau Kak Belma, Alhamdulillah skripsian. Oh, sama-sama. Sering kerjaan skripsi bareng ya nih? Aduh, itu dia beda fakultas. Oh, beda. Oke, ini Kak. Tentunya disini kita mau tanya-tanya seputar BMKBM ya, Kak. Sebelum dilantik nih, BMKBM. Apakah Kak Belma dan Kak Ibnu udah melakukan rapat kerja sebelum pelantikan? Oh, gitu ya. Kalau kita belum melakukan rapat kerja, tapi kita sudah melakukan pra-rapat kerja itu mengumpulkan seluruh menteri. Jadi, kita pengen tahu dulu framing mereka seperti apa. Nah, kita untuk bagaimana framing ini jadi satu, maka kita bentuklah rapat kerja ini seperti apa. Nah, itu udah kelihatan dari kejelasan program-program nantinya dalam satu periode seperti apa dalam masa-masa kementerian. Seperti itu. Jadi, udah ada ya rapat kerjanya. Nah, untuk sekarang nih, Kak Ibnu dan Kak Belma sudah melakukan langkah apa untuk mewujudkan visi dan misinya nih? Sekarang Kak Belma ada yang gantian dijawab? Ya, kalau terkait visi dan misi yang emang udah kita, apa namanya, kita bangun secara dalam program kerja penjalanannya, pasti salah satunya kalau dari program visi dan misi kita itu terkait kampus ramah perempuan. Dan hari ini sedang kita coba untuk bagaimana membuat tim untuk mengadvokasi kira-kira bagaimana terkait kondisi kampus ini sendiri agar bisa menuju kampus ramah perempuan. Terlepas dari itu, mungkin terkait visi dan misi yang ada, kita melakukan advokasi-advokasi di yang lain-lainnya juga. Tentunya di masih dalam permasalahan-permasalahan kampus yang lainnya. Mungkin itu sih, Ibnu bisa ngomongin. Oh ya, Kak Ibnu mau ada tambahan? Jadi, kan memang di beberapa visi dan misi itu kan bicara advokasi ya. Kemudian juga bagaimana ramah disabilitas. Dan kebetulan juga kita, semalam ya saya secara pribadi, sudah kontek-kotekan juga sih dengan para anak-anak mahasiswa jurusan PKH, pendidikan khusus bagaimana untuk strategisnya seperti apa kira-kira untuk penerapan ramah disabilitas ini. Masih bahas bagaimana rencana strategis seperti apa. Kalau dipresentasikan nih, Kak, udah berapa persen untuk mencapai visi dan misinya? Kalau pesentase, kita belum bisa menolak ukur karena kan belum ada bagaimana uji kelayakan, kemudian juga tentang apa ya, kita survei online juga nanti. Nah, itu kita belum juga melakukan karena memang prosesnya adalah nanti akan dilakukan juga bagaimana perkeriwulan, bagaimana itu prosesnya seperti apa. Oh, seperti itu ya, Kak. Kan BMKBM ini baru saja dilantik ya, kan? Tapi isu-isunya udah beredar nih, udah mendengar juga. Nah, sekalian aja konfirmasi di sini ya, Kak. Isu yang terdengar itu bahwa ada anggota dari BMKBM yang belum mengikuti LK1. Itu gimana, Kak, tangkapannya? Iya, sebenarnya ini perlu dikonfirmasi dan klanifikasi ya. Bukan anggota, tapi Menteri. Memang betul untuk terkait bagaimana Menteri ini belum melakukan LK1. Karena kita mengacu pada konstitusi yang ada, ada di Undang-Undang KBMU Tirta, bagaimana persyaratan Menteri itu tidak diatur untuk perihal itu. Kemudian juga melalui faktor sejarah juga, di tahun-tahun sebelumnya itu juga ada beberapa Menteri yang tidak mengikuti LK1. Nah, ini mungkin menjadi salah satu, apa ya, GR ya, Judicial Review untuk teman-teman yang ada di DPM dan MPM untuk melakukan peninjauan kembali atau pemparipurna di pembahasan undang-undang KBM itu seperti apa. Nanti ke depannya mungkin itu akan jadi masukan juga, akan menjadi rekomendasi dari pihak BEM dan juga DPM dan MPM untuk melakukan ya, revisi undang-undang. Oke, Nika, ada nggak sih rencana untuk sosialisasi program kerja ke mahasiswa, ke teman-teman mahasiswa? Nah, tentunya pasti ada ya, untuk bagaimana mahasiswa pun tahu gitu, apa saja yang memang dalam satu tahun ke depan akan kita laksanakan. Pun hari ini kita bisa berdiri di sini menjadi Presma dan Wakil Presiden mahasiswa atas bagaimana pilihan-pilihan mahasiswa. Maka dari itu, kita pun akan memberi tahu apa saja gitu program kerja ke depannya yang akan kita, dalam satu tahun ke depan akan kita laksanakan. Tentunya kita akan menggunakan sosial media, terutama lewat Instagram yang hari ini mungkin kawan-kawan sangat, apa ya, sangat-sangat hampir satu menit sekali kayaknya, buka HP dan buka Instagram. Mungkin dari Instagram kita akan mensosialisasikan hal-hal seperti itu terkait apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh BEM KBM. Selain itu nih Kak, ada nggak sih cara dari BEM KBM ini untuk lebih dekat lagi dengan teman-teman mahasiswa? Ya, perihal bagaimana cara kita untuk lebih dekat tentunya dengan kita ada setiap hari di kampus gitu, ketika memang kawan-kawan membutuhkan, dengan kita selalu ada gitu, ketika memang kawan-kawan membutuhkan bantuan atau apapun itu, pasti kita untuk mencoba bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Ya, kita tidak bisa lah kita mengeksklusifkan diri gitu, dengan kita hanya datang ke kampus ketika memang hanya ada rapat di rektorat atau hanya ada rapat di PKM. Tapi terlepas daripada itu semua, pun hari ini kita masih dari bagian dari mahasiswa juga kan. Untuk selalu ada nih Kak, carinya di mana? Bisa cari Kak Belma dan Kak Ibnu ini di mana? Tiap hari ada di kampus, bener-bener tiap hari ada di kampus, dua tempat sih kalau nyari kita, kalau nggak di kantin belakang, di PKM. Nah itu, Sobat Kampus kalau nggak di kantin belakang, di PKM ya, cari kakak berdua ini.